Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di Marwan oke buat teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini semoga dalam keadaan sehat walafet dan yang sedang sakit semoga penyakitnya sudah diangkat dan selalu diberikan kesehatan oke guys pasti kalian ingat dong bonsai kelapa yang waktu itu saya tebas nah yang ini guys dan selanjutnya saya juga pernah bikinkan update nya yang ini dan kemudian yang ini dan selanjutnya guys dan inilah hasilnya seperti ini guys jadi alhamdulillah ya guys hasilnya sudah lumayan kecil daunnya seperti ini dan kelihatan lebih subur ya guys nah jadi jika kalian merasa kalau daunnya ini kurang kecil ya kita tinggal potong lagi potong lagi seperti itu guys nanti akan mengecil ya guys seperti itu saja sih sebenarnya jadi intinya seperti ini guys setelah kita melakukan tebas kita harus melakukan sayat menyayat ya guys jadi kita terus ikan tapas-tapasnya dan setelah kita tebas itu kan pasti akan ada pertumbuhan ya guys nah setelah itu kita sayat aja guys kita sayat aja seperti yang saya pernah jelaskan di video sebelumnya dan dan hasilnya seperti ini jika teman-teman itu pernah melakukan tebas tapi bilang katanya kok sama aja gak kecil ya iya sama aja kalau teman-teman itu tebas habis itu dibiarkan saja itu gak bakalan mengecil guys gak ada yang namanya kita menebas langsung akan daunnya akan mengecil itu gak ada itu juga akan ada prosesnya ya seperti itu kita harus menyayatnya setiap ya minimal seminggu sekali lah gitu loh jadi bagi teman-teman yang pemula seperti saya ini saran saya jangan pernah melakukan tebas ekstrim jadi lakukan tebas yang pernah saya buatkan video sebelumnya guys usahakan seperti itu aku yakin itu akan aman guys nah hasilnya juga seperti ini dia akan tumbuh subur dan pokoknya kita perlu perawatan setiap hari kita siram seperti itu dan untuk seminggu dua kali atau seminggu satu kali kita bersihkan tapas-tapasnya seperti ini kita bersihkan itu akan menghasilkan daun yang kecil ya guys dengan tebas itu seperti itu juga tapi buat teman-teman semuanya yang punya bakalan bonsai yang masih tunas kecil jangan ditebas ya guys kemarin soalnya ada teman saya yang punya bakalan bonsai yang masih tunas itu ditebas sama dia akhirnya mati guys gak jadi tumbuh seperti itu ini juga karena saya juga pemula tapi saya pernah melakukan ini dan pengalaman saya seperti itu gitu jadi saya berbagi aja ya guys jadi lebih amannya itu tunas yang masih kecil itu dilakukan dengan program sayat mawar ya guys itu lebih aman ya guys dan sebenarnya dengan tebas itu juga pun setelah itu kita lakukan dengan sayat mawar juga guys jadi kita sayat seperti sayat mawar itu oke setelah ini saya akan melakukan pembersihan tapas dan merapikan bongbel-bongbelnya guys oke jadi kemarin ini saya berikan tali rakyah seperti ini saya beri tali rakyah ini karena daun yang ini kemarin belum kuat dan saya lindungi dengan tali rakyah ya guys sekarang sudah kuat dan saya akan membersihkan tapas ini guys kita membersihkan tapasnya jadi hati-hati ya guys soalnya ini ada daun baru jadi takunya nanti terluka dan hasilnya akan tidak maksimal ya selamat menikmati oke seperti ini jadi nanti ini akan mekar ke bawah dia tidak akan meninggi seperti itu oke dan daun ini guys daun ini karena kemarin hasil tebasan dia seperti ini dan saya akan hilangkan ini guys ini saya hilangkan selamat menikmati oke jadi seperti ini guys oke jadi seperti ini guys oke jadi seperti ini guys dan saya akan bersihkan dan saya akan coba bersihkan ini juga guys pas yang ini kita bersihkan oke dan tapas ini juga yang masih muda ini kita coba bersihkan dulu hati-hati ya guys karena ini sangat masih muda sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi seperti ini guys ini masih muda sekali dan warnanya masih putih seperti ini jangan lupa kita lindungi dengan rafia seperti ini agak tidak brutal kita cukup pikat seperti ini saja dan jika nanti yang putih sudah berwarna hijau kita bisa langsung mencobotnya kita langsung mencobot talinya untuk menjaga keamanan saja seperti ini oke nanti saya akan update lagi perkembangannya sampai benar-benar bonsai kelapa ini sudah terlihat sangat cantik ini juga sudah mulai pecah daun seperti ini nanti kalau sudah pecah daun semua pasti lebih bagus oke buat teman-teman semuanya terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe like dan share sampai jumpa di video video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu obi selamat menikmati Terima kasih.